oke teman-teman selamat pagi ya kali ini saya akan mereview lagi ya jadi tes terbang lagi untuk drone x26 gps ya ini yang bagian keduanya nah setelah saya pelajari teman-teman ya memang banyak beberapa hal untuk drone x26 ini teman-teman ya di buku panduannya ternyata cardernya itu untuk baterainya ini keterlainya itu 360 menit berarti kurang lebih 6 jam teman-teman untuk cestnya cestnya ya cuma memang kalau kemarin saya cest itu indikaturnya itu sudah mati di antara berapa menit lho teman-teman lupa saya kan isi 1500 ampere ini kalau saat ini saya buka ya saya pegang HP punya teman saya ya ini ya karena bisa itu buat nyimpan ini apa buat nyimpan video kemarin gagal ya loh ini ya kan keterangannya 6 jam 360 menit di buku panduannya ini sudah saya charge 6 jam ya setelah itu selesai ya untuk indikaturnya yang dimana yang di ini casnya ngecasnya ya ini kurang lebih 40 menit nah itu sudah saya pelajari setelah itu sudah kan saya coba di HP teman-teman saya ini ternyata tampilannya sama teman-teman ya baterainya masih kemarin kan terpengar 3,7 saya cas lagi selama 6 jam itu eh kurang lebih empat koma ketelanya di mana kemarin itu di baterainya itu kurang lebih 4,7 volt 4,25 volt masih merah ya saya bingung kenapa dan saya berpikiran untuk download aplikasi yang yang hampir sama jadi ini eh ada apa namanya tiga aplikasi yang kemarin LW LW FVV yang kelihatan ya sama LW Pro ini dua-duanya bisa teman-teman nah barusan saya coba belum saya tes tebang saya coba tes kamera langsung teman-teman ya langsung baterainya itu langsung kisi penuh nah nanti bisa dibuat apa namanya ya alternatif ya karena memang untuk aplikasi yang ini yang LW FVV ini sepertinya masih baru teman-teman jadi belum ada rating bintangnya waktu saya download aplikasinya ini ya ini saya pakai yang hampir sama masih saudara ya LW 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 ya oke teman-teman ya kita nyoba nyalakan ini dulu ini ya ini ini saya pegang terus karena apa namanya ada sandinya nih oke sudah setelah itu kita tunggu dulu mantap ya sudah konek ya terus kita coba lagi ke mana ini HPnya sebentar teman-teman ya oke sebentar kanan-kanan oh kanan oke ya kalau bukan HP saya ini saya nggak tahu oke sip nah kita hitupan dulu jaringannya ya jadi jaringannya oh ya ngelok ya DWL 5G oke sudah ya oke sudah terhubung sudah ya teman-teman ya makanya ini bukan Samsung Redmi langsung ya nah ini keterliannya nah ini ya hati-hati ya apakah jaringan tidak memiliki akses internet tetap dukungan ya kalau tidak nanti keputus jaringannya oke keluar langsung kita masuk ke LW FV teman-teman eh oke nanti kok kok mau hapus nah ini oke agree oke ya setelah digunakan oke start low kan iya kan kelihatan ya baterai full ya malah 122 persen tuh kan 121 persen ya oke GPS nya sudah dapat sudah dapat berapa ini 5 atau 7 ya oke ya loh ini keren teman-teman ya loh mantap kan ya oke kita kalibersi dulu ya teman-teman kita ke mode GPS ya oke kita kalibersi dulu ini ya sudah ya mars able ini ya oke oke sudah tahun ke VO4 sudah makannya dia sudah kalau tetap disini dulu ya ini ya sebetulnya versi Jiro sudah ya sudah mantap ini CPS dapat berapa ini ya kecil saya temen ya dapat berapa oke saya coba terbang dulu aja ya oke sudah ya mantap ini keterangan saya kurang paham ini kecil ya kecil ini ya ini kata lukannya oleh saya zoom dia dulu ya itu ya saya saya kasih ini aja kayaknya sih GPSnya masih belum dapat nih tapi kok kata-kata kok nah ini ya Oh sudah on on terus minta belah tapi ini jp-nya apa on tapi on itu berapa ini saya kurang paham ya oke Hai nah ini ya ini teman-teman kok belum dapat GPS ya masih on on es itu berapa ya gitu ya oke nggak apa-apa lah ya nanti kita coba untuk apa kita coba us nah ini saya masih ragu untuk di ketinggian ya temennya nggak apa-apa lah yang penting kita kebaca untuk baterainya nanti kita coba untuk aplikasi yang selanjutnya ya oke nah ini ya kita coba putar usbonding ya pening-pening-pening pening-pening putar lagi berming-pening Oke kita aturkan kameranya usbonding ya oke nah kehadanya usbonding ya usbonding ya jadi eh untuk ketinggian dia sudah ke sekitar ruangnya agak kurang namanya ada itu dia jadi sepuluh sembilan besi men sekitaran 20 meter anton ya oke ya kita putar lagi oke oke masih spesatunya karena enggak ada angin tinggal lagi usbonding kita cari kita cari lagi wah kerennya wis mantap tempo ya oke oke kita foto sudah ya video 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 kayak nggak bisa ngelok kan nggak apa ya sudah saya simpan ini ya di recorder ya ini ya mungkin ada aplikasi yang mendukung untuk baterainnya bisa cuma untuk GPS dia masih belum muncul terus untuk video itu nah ya jadet permisi nah emu mungkin aplikasinya temen ya apa-apa ya aplikasinya berbicara diizinkan ya oke oke seperti ini ya Pak kita coba gini aja kita coba RTH apakah bisa ya segini ya oke ya segini coba bisa tanda RTH bisa tanda RTH oh cocok 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 RTH nah kembali sendiri ya oke ya terus sendiri untuk RTH saya iya kan bisa ya iya bisa cuma memang saya ruginya ini belum bisa belum bisa baca untuk GPS-nya teman-teman ya Oh ya Kembali sendiri Oke, saya betalkan Ya, oke Oke, mantap Mantap, tutupnya Yes Derni mening-pening Loh, anten ya DPS-nya ya, mantap Saya gak bisa mudo ya Oke Ya, ini tadi mungkin Apikinnya baru saya download di teman saya Barusan di pagi ini, saya ada Pemikiran saya download di lokasi ya Untuk syuting ini teman-teman ya Jadi, belum saya izinkan untuk Apa namanya Menyimpan foto dan video Tapi gak apa teman-teman ya, sudah Oke Oke Nah, kita Tendertan di tangan aja teman-teman Kita coba untuk Aplikasi yang selanjutnya Apa kebaca untuk GPS-nya, oke Oke teman-teman ya Kita coba untuk Aplikasi yang kedua teman-teman Ini webnya sudah sambung Pakai LW Pro ini teman-teman ya Nah, ini Kita coba lagi Oke 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 Kita start play Disinkan Oh, start play lagi Oh ya Oke ya Sudah Nah, ini baterainya Nah, ini juga GPS-nya sudah dapat 20 Nah, ini ya Cocok ya 20 GPS Jadi bisa terbang Ya Oke Sudah Sudah lock ini teman-teman ya Nah, ini Jadi ini lebih enak teman-teman ya Sudah 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 Kita bisa rekam Multi-tech Ini teman-teman Kenapa harus permisi dulu Izinkan Oh, langsung teman-teman Oke Mantap Ya Oke Kita coba take off lagi ya Rebasi lagi Oke Sudah Sudah lah ya Setelah 20 GPS Oke Kita rekam layar aja Untuk nantisipasi Oke Sudah Satu kali Dua kali Oke Ini yang lebih akurat teman-teman ya Yang lebih akurat Untuk GPS-nya Ya Jadi dapat 20 GPS Ini kelihatan Nah Pojok ini Oke Ya Jadi anak 3 aplikasi Tinggal pilih aja Ya Memang gini teman-teman ya Jadi Jadi untuk Kemaren Kemaren Untuk Apa namanya Kemaren Untuk Yang pertama kan memang 3,9V Kok masih dapat Terbang 20 menit Nah Saya curiga Mungkin aplikasinya Ya benar Jadi Aplikasinya yang Kurang akurat Membaca Baterainya teman-teman ya Ini aja teman-teman Oke Mantap Kita coba Kesana Oke Tinggi lagi Tingginya Sudah Berapa ini ya 15 meter Ya Nah Kita coba Oke 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 teman-teman ya Kita putar lagi Siap Mantap Oke Oke Ya Drone X26 Ya Ini Nggak usah terlalu dingin Terlalu jauh ya Jadi Keren ya Dua aplikasi Sama semua Ya Cuma memang Bedanya ini yang lebih akur Teman-teman ya Bisa mencari GPS Ya Oke Oke Kota Malang Bro Ya Oke 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 Mantap Oke Mantap Ya Oke Sip ya Ya Jadi pakai aplikasi LW ya Lupa saya ini LW berapa tadi ya Nah Jadi bisa semua teman-teman ya Cuma yang LW Pro ini lebih akur Teman-teman ya Jadi dia bisa membaca GPS Ya Oke Sudah Ya Oke teman-teman ya Kita coba Untuk Nanti aja teman-teman ya Nanti Mungkin ini saya buat video lagi Tes fiturnya Di lapangan agak luas teman-teman ya Nah Saya mau tes untuk fiturnya Tapi ini saya mau tes untuk Saya tes dulu ya Saya tes untuk Optical Flow-nya Sesuai lapangannya Seperti apa teman-teman ya Apakah jalan Karena memang Drone GPS ini teman-teman ya Kalau Dia gak ada tombol sensor Ini nabrak aja teman-teman Sudah Oh Gitu-gitu Oh Iya-iya-iya Oh Untuk Minusnya yang ini teman-teman Untuk Dua Aplikasi yang Ketiga ini Dia sedikit lambat Untuk memencah pergerakan Teman-teman Ini ya Tan saya Ke kiri Belum jalan Belum jalan Baru jalan Seperkaian detik Di Dua-nya jalan Cuma di kamaranya Dia lho Jadi Dua-nya gitu ya Coba ya Ini ya Dua-nya saya Petar ke kanan Ini belum Baru bisa Itu ya Jadi Tiga aplikasi Ada plus minusnya Tinggal pilih aja Mana Sesuai kebutuhan Jadi mungkin Aplikasi yang bawaannya itu Mungkin dia masih Belum update Atau gimana Oke Kita landing di tangan aja Kalau GPS enak Landingnya Kan nanteng loh Nanteng Ini aja Dipegang Tan bawah Oke Oke teman ya Ini kan Apa namanya GPS mode Kita coba ke Ya Kita coba ke Optical flow Oke Tan lama Sudah masuk ke Optical flow Ya Warna biru Oke Agak sini teman Oke Sudah Ya Kita kalibrasi Jangan lupa Lagi Ya Oke Kita take off JDRC Bersih gini Yang Mantap Suaranya Oh Batangnya mau habis Gak apa-apa lah Situ lagi Dua kali Oh Apakah Batangnya mau habis ya Oke Saya matikan dulu lah Saya minta Saya matikan dulu Oke teman Saya matikan dulu Kita mulai dari awal Gak apa-apa Kalau drone seperti ini Mungkin Matikan Hitupan lagi Mungkin dia masih bisa dayanya Oke Oke Sudah ya Oke Toba Optical flow Sudah Kalibrasi Kepulipnya Mantap Sudah terhubung Satu kali Dua kali Bisa Nah Dia Model Optical flow Tetap stabil Tetap enak Teman-teman ya Wiss Stabil ya Oke Coba Sensornya Teman-teman Tidak ya Tidak jalan ya Tidak jalan ya Biasanya sih Otomatis ada Sensor ini Tabraknya Teman-teman ya Tidak ya Makan jalan ya Nah ini Kalau Masih Optical flow Jadi Tidak jalan Saya tenangkan dulu Ini masih di Jalan raya ini Oke Oke Masih ke sana Masih ke sana Karena trimnya juga Tidak ada trim Ini teman-teman Oh GPS itu Memang enaknya GPS ya Pakai GPS saja Tidak jalan Optical flow Nah dia tenang Saya coba Untuk saya tenang Tidak jalan Oh jalan Jalan coba Ya Eh Mudah Tidak apalah Oh dekat Dekat Cacarnya Nah ini teman-teman Segini saja Belum Jadi Tidak apa-apa Pakai GPS saja Karena memang Sensornya memang Seperti ini teman-teman Jadi ada yang Ada Yang sensitif Ada yang masih Korang sensitif Seperti ini Oke teman-teman Oke Mantap Oke lah Ya teman-teman Terima kasih teman-teman Untuk Tes terbaik yang kedua ini Ya Jadi Jadi jawabannya adalah Aplikasinya teman-teman Ya Membacanya kurang akurat Ya Untuk Bawaannya Saya pakai aplikasi yang Lainnya Sudah nampil GPS nampil Sama Baterai nampil Oke teman-teman ya Terima kasih teman-teman Ya Untuk Review kali ini Jadi aman Ya Teman-teman bisa beli Nanti Nanti di link Di deskripsi saya Untuk drone JJC X26 Pening kameranya Pening Jangan ragu untuk beli ya Oh HP S Habis ya Jangan ragu untuk beli Drone JJC X26 Ya Bukan karena baterainya Bukan karena Dronya Karena aplikasinya Ya Nanti Bisa download Tiga aplikasi tadi Yang Bisa Akurat Tapi menurut saya Yang kedua Yang pertama Bawaan pabrik Yang kedua Itu yang akurat teman-teman Ya Untuk menerima WV-nya Dia sangat stabil Sangat bagus Untuk menerima gambarnya Di aplikasi tadi LW Apa dari LWVV Kalau misalnya Ya Oke teman-teman ya Terima kasih Jangan lupa Saksikan dan komen Oke Assalamualaikum Wabarakatuh